Oke, menjak rem Masih anti Masih gigi 2 Langsung masih gigi 3 Atas kofling Biar Nah, habis ini Masalah Tunjuk kalian Di tengah tanjakan Ini saya masih gigi 4 Dan tidak terlalu Bukannya tidak terlalu besar Biar saya bisa oper di tengah nanti Nah, kalau mau oper di tengah-tengah itu Ini Ini kalian tetap injak gas Kopling injak Langsung masukin ke gigi 3 Langsung Lepas kopling Sambil masukin gasnya perlahan Habis itu lepas Nah, kalau saya sampai atas lagi Biar mesinnya tidak meraung Masukin lagi ke gigi 4 Oke, jadi seperti itu Kalau di oper di tengah-tengah tanjakan guys Terima kasih telah menonton! oke nanti di depan saya kasih tahu kalau mau belok ya mau belok itu caranya seperti apa kalau pakai obrol manual nah dari jarak kurang lebih 50 meter atau 100 meter lah kita sudah mau nyalakan desainnya desain dan nyala belok kanan kita perlahan nah mulai injak rem tidak kopling juga oke nah ini kita lihat kondisi kanan oke depan oke putar setirnya pelan lebih lepas kopling masukin gas balikin setirnya gini guys ya Nah jadi kalau di mobil itu kalau kita mau balikin setir jangan sampai menggulur saya sambil belok nanti kalau udah mulai masuk jalur sambil kita kembalikan setirnya perlahan-lahan itu ya oke nanti kita di depan ada lagi supaya kita praktekan lagi kembalikan kembalikan kita rem setengah sedikit sambil kita lihat kondisi oke aman nah kalaman gini langsung Hai langsung minyak kopling biarkan sedikit ambil oper kecil ini kecil ini kecil 2 kalian kita putar setirnya belum sampai pulih lurus kita mulai kembalikan perlahan-lahan nah seperti itu guys kalau kita belok ya pakai mobil manual jadi ada permainan di kaki sama tangan juga karena itu kalian terbiasa nanti terbiasa pasti bisa ya guys ya oke hai 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 Ohio hai 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 kalau di tidur ya enggak kopling ya rem makin gigi kecil lepas kopling ambil masukin gasnya guys seperti ini ya di depan ada polidur lagi ya remnya kopling ya rem di situ kalau udah lewat kopling lepas perlahan masukin gasnya gini guys hai 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 enggak orang-orang problem lihat pion kanan kiri Oke kutar setir nah ini belum 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 lulus kita kembalikan pelan-pelan gini ya nah nanti ketika dada lurus sering sudah lurus guys Hai seperti itu ya bisa Hai ya kalau permainan kakinya kalian bisa lihat langsung di video yang di kaki kakis ya sekarang untuk pakaian kakinya oke dua hai 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 kaya-kaya kalau kalian mau putar di untuk lokasi sempit seperti ini pastikan haluan kalian dapat putar gini ya putar haluan dapat oke setir uruskan dulu masukkan GGR HPON dulu kalau mundur kita main kopling gini guys jadi kopling itu dimainkan pastikan yang kanan kiri aman yang kiri aman oke nah ini ternyata kurang cengkeraman belakangnya oke siap sudah kita mulai masuk lagi nah jadi seperti ini guys kalau jalan yang sempit seperti ini guys ya gampang sih yang pasang selek ya injak rem injak kopling gini nampun kalau sampai jalannya itu agak pelan agak pelan banget ya sambil injak koplingnya biar mesinnya enggak mati atau enggak ketar mau mati gitu loh guys ya nah lepas kopling masukin gas lagi lepas nah siap selamat menikmati oke nah kita milik kanan seperti ini lihat situasi masih gigi kecil gigi satu aja oke oke nah ini setirnya belum mulai lurus kita udah mulai kembalikan pelanggan itu ada mobil nah papasan ayo papasan yuk yuk papasan yuk di tengah-tengah yuk enak yuk oke kalau dia mau ngolak kita sampai kiri jadis oke guys oke guys sekian dulu terima kasih udah mengikuti perjalanan sokol ini mudah-mudahan bermanfaat sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you selamat menikmati